Intro Berebut tanah warisan milik orang tua, seorang pria di Goa Sulawesi Selatan, tega menganyai adik iparnya hingga terluka parah. Pelaku yang emosi bahkan mengejar dan berniat membunuh adik kandungnya menggunakan senjata tajam. Pria bernama Abdul Qadir, 48 tahun diamankan anggota unit reskrip Polsek Bontonumpu, Goa Sulawesi Selatan. Usai mengamuk dan menganyai adik iparnya menggunakan senjata tajam hingga terluka parah dengan telinganya, nyaris putus. Tidak hanya adik iparnya yang menjadi sasaran, adik kandung pelaku juga nyaris menjadi korban selanjutnya. Saat dikejar untuk dibunuh menggunakan senjata tajam, sebelum akhirnya ditangkap polisi. Penganyaian ini sendiri terjadi di desa Bonto Langkasa, Bonto Numpu, Kabupaten Goa, saat korban tengah bekerja di sawah. Pelaku diketahui marah kepada adiknya lantaran berebut harta dan tanah warisan orang tua. Dilempar suamiku pasir, naik di sawah, naik di sawah, kulihat ini, mah bertungkar ini barang kali. Terus begitu dilempar pasir dua kali, ditarik lagi tuparang, terus berkeria, lari, lari, lari. Jadi lari, 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 lari. Sementara itu dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebilah senjata tajam yang digunakan pelaku menyerang korban. Pelaku ini ke sana, rumah orang tua korban, mau mempertanyakan terkait masalah sekitar tanah, artinya warisan. Warisan dari orang tua, jadi enam bersaudara, semuanya dapat bagian, termasuk juga korban. Kemudian terjadilah perselisihan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini meringkuk di sel tahanan Polsek Botonompok dan dijerah dengan pasal 351 KUHP tetap penganiayaan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Goa Solusi Selatan, Bukma, Ainyus Mamporkan.